Akhir-akhir ini Indonesia digemparkan oleh berita meninggalnya satu keluarga akibat kelaparan di Kalideres, Jakarta Barat. Merespon hal tersebut, Kompas TV memuat berita atas kejadian tersebut dengan sindiran kepada yang berangkat haji karena tidak mementingkan masyarakat lain yang kelaparan. Jika ditelah dengan prinsip negara, sebuah fenomena kelaparan adalah tanggung jawab institusi negara dengan merujuk kepada Pancasila dan UUD negara Indonesia. Bukan kesalahan jemaah haji yang melakukan ibadahnya. Justru kita dapat mempertanyakan kepada pemerintah dengan kejadian ini dan pembangunan IKN serta acara G20 yang memakan dana hingga triliunan rupiah. Analis politik Indonesia, Roki Gerung buka suara atas aksi yang dilakukan Kompas TV tersebut. Itu cara Kompas juga untuk membangun narasi yang insinuatif, menyedorkan sesuatu secara sublim, secara tersamar. Dan orang bisa baca di belakang itu memang masih ada sisa-sisa pikiran yang tertuju pada satu kelompok. Dan karena Kompas yang muat, maka kelompok itu langsung dianggap sebagai Islam. Jadi Islamofobi samar-samar juga masih ada pada Kompas. Itu bahayanya sebenarnya. Dan kalau misalnya kita lihat, nggak ada trade-off antara kesalahan sosial dan tanggung jawab pemerintah. Kesalahan itu istilah teologi, istilah agama yang menyangkut hak orang untuk memperoleh kesalahan dengan menjalankan tugas-tugas keibadahan. Beda dengan tugas pemerintah. Tugas pemerintah adalah menjamin ada keadilan sosial. Itu soalnya. Nah keadilan sosial tidak diperoleh oleh keluarga yang ada di Jakarta Barat itu. Kan itu poinnya. Jadi jangan dianggap bahwa trade-off itu harus diperlihatkan sebagai zero-zoom game. Nggak begitu cara melihat problem. Sesuatu yang secara batinnya ingin dibuat soleh itu nggak ada urusannya dengan negara. Negara fasilitasi aja kan semua orang yang mau jadi soleh. Tapi bukan berarti buat dengan itu lalu ditagi tuh. Karena ada kesolehan, maka karena ada kesolehan sosial yang berlebihan, maka keadilan sosial jadi kurang. Nggak begitu trade-offnya. Negara harus menjamin kesolehan sosial sekaligus menyediakan keadilan sosial. Itu cara kita menguliahi kembali Kompas. Netizen pun banyak beranggapan bahwa Kompas mengandung islampobia dan juga media titipan istana. Terima kasih telah menonton channel ini. Subscribe channel ini untuk informasi lainnya.